Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sagittarius Ketemu lagi di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas kabar baik yang akan dirasakan Oleh Zodiac Sagittarius Di bulan Juli Tahun 2023 ini Nah seperti apa kabar baik Yang akan dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius di bulan Juli Tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi dan langsung saja Inilah kabar baik Untuk Zodiac Sagittarius Di bulan Juli Tahun 2023 ini Di kartu yang pertama Di sini ada kartu Nen Oswald Yang memang menggambarkan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Memang kau masih memiliki Beberapa intensitas Permasalahan-permasalahan yang terjadi Dan kalau bisa dikatakan Intensi Permasalahan kamu itu lebih cenderung Kepada posisi usaha Dan juga pekerjaan Karena ya dari beberapa waktu yang lalu Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius pun Kamu juga berada dalam satu Keadaan yang baik Kamu juga berada dalam satu Keadaan yang positif Yang memang terjadi dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Tetapi ya dari fase hari ini Sampai nanti Di fase akhir Bulan Juli Tahun 2023 Kamu juga akan merasakan Adanya beberapa masalah yang terjadi Di dalam diri kamu Karena apa? Satu Posisi orang-orang yang ada Di sekitar kamu Masih ada beberapa masalah-masalah Yang terjadi di dalam hidup usaha Dan juga pekerjaan kamu Karena apa? Ada orang-orang yang memang Secara sengaja Ataupun tidak sengaja Menyumunculkan Beberapa permasalahan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga ya apapun yang ada Apapun yang terjadi Di sini saya melihat Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak sakit arus Kamu juga harus bisa Untuk lebih hati-hati lagi Terutama di dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Dan terkait dengan Masalah-masalah yang belum terselesaikan Setidaknya di bulan Juli Tahun 2023 ini Kamu sudah berdoa Dan sudah berusaha Semaksimal mungkin ya Jadi ya kamu juga ketika Ada beberapa hal yang belum sempurna Ada beberapa hal yang belum baik Di dalam posisi kehidupan kamu Kamu juga harus tetap berusaha Dengan maksimal Terkait dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Secara keseluruhan Dan apapun yang itu Kamu harus terus semangat Ya walaupun memang Ada beberapa hal yang terkadang Memang ya menjengkelkan lah Di balik posisi pekerjaan Dan juga usaha kamu Tetapi ya kabar baiknya adalah Meskipun ya ada beberapa Masalah yang terjadi Ada beberapa masalah-masalah Yang kamu hadapi Kamu tetap bisa berpikir jernih kok Sehingga kamu juga bisa Untuk memilihat Bagaimana posisi Permasalahan ini Masih punya potensi Masih punya potensi Untuk diselesaikan Dan di bulan Juli Tahun 2023 Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius pun Kamu juga tidak terlalu Mendengarkan Omongan-omongan orang lain Di sekitar kamu Dan ini beruntung loh Ketika kamu tidak Mendengarkan omongan orang Di sekitar kamu Yang merendahkan Yang meremehkan Ini bisa mencegah Terjadinya kehancuran Di dalam diri kamu Karena ya terkadang Yang menghancurkan kamu Itu bukan dari dalam diri kamu Tetapi dari luar Apa yang ada Di dalam diri kamu Hinaan orang lain Fitnah orang lain Direndahkan oleh orang lain Dizolimi oleh orang lain Nah inilah Yang mempengaruhi Posisi yang ada Di dalam kehidupan kamu Sehingga apa Posisinya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Ya kamu cukup bagus Cukup beruntung Kabar baik Bisa menutup Telinga kamu Karena kamu tidak mungkin Membungkam mulut Orang sedemikian banyak Untuk tidak berbicara negatif Tentang kamu Tapi yang bisa kamu lakukan adalah Menutup kedua telinga kamu Dan fokus Dengan apa yang saat ini Kamu kerjakan Di dalam posisi Kehidupan kamu Itu kabar baiknya Dan kabar baik yang berikutnya Secara rezeki Teman-teman Sagittarius Pada bulan Juli Tahun 2023 ini Kamu selalu bisa bersyukur Dan dibalik Rasa syukur itu Ada rezeki yang tidak terukur Makanya Dengan bersyukur Bersyukur dan bersyukur Selalu saja menghadirkan Rezeki-rezeki yang baik Menghadirkan Rezeki-rezeki yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Sehingga Dengan rasa syukur Ini akan membuka Pintu-pintu rezeki yang lainnya Di dalam kehidupan Teman-teman yang memiliki Zodiak Sagittarius Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Sagittarius pun Kamu juga harus Selalu bisa untuk bersyukur Harus selalu bisa untuk Mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Dengan hal-hal yang lancar Yang terjadi di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi ya bersyukur Dengan rezeki yang positif Bersyukur Dengan rezeki yang luar biasa Di dalam kehidupan kamu Meskipun ya Di tengah ujian-ujian Kehidupan yang ada Di dalam posisi Kehidupan teman-teman Sagittarius Karena apa Ya tidak ada manusia Yang baik-baik saja Di dunia ini Semuanya sedang berjuang Dengan ujian yang masing-masing Tetapi ya dengan ujian Yang dirasakan Oleh teman-teman Sagittarius Tidak menghambat Tidak menghalangi Kerezekian-kerezekian Yang baik Di dalam posisi Rezeki kamu Karena apa Di bulan Juli Dari hari ini Sampai nanti di akhir Bulan Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Sagittarius Masih merasakan Adanya hal yang baik Masih merasakan Adanya hal yang lancar Di dalam posisi Kehidupan Kerezekian kamu Jadi tetap bersyukur Secara rezeki Masih bisa dikatakan Cukup aman Terkendali Dan juga Baik-baik saja Meskipun harus Terhati-hati juga Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Sagittarius Di dalam Kehidupan kamu Dan kemudian Yang terakhir Secara hubungan Asmara Kabar baik Secara hubungan Asmara memang Betul-betul Bisa dirasakan Oleh teman-teman Sagittarius Karena apa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Sagittarius Secara posisi Hubungan Asmara Bagi yang sudah Menikah Ekonomi kamu Cukup bagus Ekonomi yang bagus Tentu saja Menimbulkan ketenangan Di dalam posisi Asmara kamu Dan yang kedua Pemahaman kamu Dengan pasangan Cukup baik Kau bisa memahami Pasangan kamu Dan pasangan kamu Bisa memahami Apa yang ada Di dalam diri kamu Sehingga apa Ini tidak memicu Terjadinya perkara Terjadinya Permasalahan-permasalahan Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Dengan baik-baik saja Karena apa Posisinya Bagi teman-teman Sakittarius Kau bisa untuk Mencegah Terjadinya Permasalahan-permasalahan Yang ada Di dalam posisi Kehidupan Asmara Dan bagi yang belum Menikah Ya bersyukurnya Antara kamu Dengan pasangan Bisa tetap tenang Menyikapi semua Masalah dengan baik Tidak ada kendala Kendara yang harus Dikhawatirkan Tidak ada masalah Yang harus dicemaskan Dan semuanya Menghasilkan Kebaikan-kebaikan Yang luar biasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Sakittarius Ada konflik Iya memang ada konflik Tapi kabar baiknya Antara kamu Dengan pasangan Mampu Untuk menyelesaikan Situasi-situasi Yang ada Menyelesaikan Situasi-situasi Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan Asmara kamu Jadi ya dari hal inilah Yang akan melandasi Kabar baik Zodiak Sakittarius Di bulan Juli Tahun 2023 ini Resonate tidak Resonate Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Leput Dining Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh awahmatullahi wabarakatuh Jayael